Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan kami di Zanatotar Otomotif saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang selalu setiap menonton channel kami kami doakan rekan-rekan selalu dalam keadaan sehat dan bahagia bagilah rekan-rekan untuk video kali ini kita ada di mobil Apanza 2014 nah kita akan mengganti shockbreaker ya karena ini usia shockbreakernya sudah 10 tahun dan sudah mengalami kebocoran nah untuk para pemula yang ingin mengganti shockbreakernya sendiri bisa dilakukan di rumah ya nah nanti rekan-rekan untuk shockbreakernya kodenya nanti ini kebetulan kita memakai yang BZ493 ya nah mana saja sih yang harus dibuka ya yang pertama rekan-rekan ini baut yang ini ya ini kebetulan sudah saya longgarkan ya biar nanti jadi lebih cepat untuk prosesnya nanti kalau rekan-rekan akan membukanya ya nanti bisa menggunakan sambungan seperti ini ya nah sambungan seperti ini rekan-rekan nah rekan-rekan pasang seperti ini nah ini sampai keluar seperti ini ya nanti baru di longgarkan karena kalau pemakai konci ring dia agak susah ya posisinya di sini ya karena dia sempit rekan-rekannya kalau kita menggunakan konci ring ya dia susah dia akan posisinya jangan juga akan kurang tenaganya nah ini kita buka saja ya karena yang tadi kita sudah longgarkan ini juga sudah kita longgarkan tadi ya rekan-rekan nah kalau yang bawah bisa menggunakan kunci ring atau kunci shock juga ya ini diputarnya nanti ke sebelah kiri rekan-rekan kalau misalkan nanti membuka nah bisa seperti ini ya seperti ini nah di rekan-rekan tarik saja ke atas ya tapi memang dibutuhkan cukup tenaga ya oke kita langsung buka lalu kita dorong yang ini ke sebelah sana nah ini doksak breakernya ya rekan-rekan dia sudah bocor di bagian sininya ya olinya sudah keluar karena usianya juga sudah 10 tahun nah ini sudah bocor sampai bagian bawahnya rekan-rekan nah ini yang baru akan kita buka nah kita akan pasang nanti rekan-rekan dari bagian atasnya dulu ya nah ini masukkan dulu rekan-rekan oke sudah seperti ini nah nanti untuk yang pertama itu ada ringnya dulu ya kita pasang ringnya dulu lalu murinya rekan-rekan nah ini jangan dikencangkan dulu ya di asal menempel saja seperti ini oke lalu kita ke bagian bawah rekan-rekan nah kita lihat ini posisinya seperti ini nanti ini harus didorong kelebih dahulu ya nah di dalam seperti ini baru nanti masukkan untuk bautnya ya nah ingat untuk posisi bautnya nanti ke sebelah sini ya rekan-rekan ya seperti ini baru kita pasang umurnya nah baru ini nanti dikencangkan ya rekan-rekan ya oke sudah kencang kita akan mengecangkan untuk bagian atas juga ya rekan-rekan nah untuk bagian atas nanti kita untuk pakai kesambung dulu ya kunci shotnya kita sambung dulu kita masukkan nah ini sampai nantinya seperti ini ya kita akan lebih mudah untuk mengencangkannya rekan-rekan nah seperti ini baru nanti dikencangkan ya sampai benar-benar kencang ya nah sudah ini kita kencangkan ya nah nanti harus sampai benar-benar kencang rekan-rekan ya untuk bagian bautnya yang atas ataupun yang bagian bawahnya nah mungkin itu saja rekan-rekan informasi dari kami bagaimana tadi cara untuk mengganti shock breaker bagian belakang dan bisa dilakukan di rumah ya nah saat mengganti tadi jangan lupa kodenya disamakan dulu ya untuk shock breakernya mungkin itu saja rekan-rekan informasi dari kami jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel kami ya rekan-rekan semoga video ini bermanfaat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih